Halo teman-teman, berjumpa lagi di LBD Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tentang cara perakitan timer teben dengan sebuah kontaktor. Untuk simulasi kali ini saya sudah siapkan alat-alatnya, satu buah timer dan juga kontaktornya. Kemudian sebuah lampu nanti untuk tes bebannya. Tujuan dari penambahan kontaktor di rangkaian ini adalah supaya si timer ini menjadi awet. Karena seperti pengalaman saya terdahulu, saya memasang timer ini untuk beban 2 titik lampu yang wattnya di mana kurang dari 20 watt. Tapi setelah pemakaian, timer ini hanya bertahan kurang dari 6 bulan. Maka dari itu kita perlu tambahkan kontaktor sehingga kekuatannya menjadi berlipat-lipat. Nanti ini bisa kita pakai untuk menyalakan pompa kolam renang misalnya. Kita ingin mengatur waktu kolam renang itu pompanya hidup dari jam berapa sampai jam berapa. Nanti kita bisa setting di timer ini. Jadi kalau kita sudah menambahkan kontaktor ini, maka si timer ini hanyalah sebagai pengatur waktu saja. Jadi sifatnya dia hanya memerintahkan saja. Jadi begitu jamnya tiba sesuai dengan yang kita setting nanti untuk pompanya menjadi menyala, maka si timer ini hanya memerintahkan saja. Jadi kontaktor inilah yang bekerja nanti yang menyalakan bebannya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut pasang kabelnya ya. Kita mulai dari menghubungkan kabel fasa yang dari inputnya, inputnya ya dari PLNnya ini 220V, ke terminal nomor 8. Ini yang bawah ini ya, di timernya. Terminal nomor 8. Saya pasang dulu. Oke, kemudian yang netral ya. Yang netral kita pasang di terminal atas ini, nomor 7 teman-teman. Nomor 7 ya. Ini saya pakai kabel yang biru ini. Oke, kemudian seperti biasa kalau kita pasang timer, yang terminal nomor 8 ini, yang bawah ini, kita harus jumper ke terminalnya yang nomor 2 ini. Ini masing-masing terminal ini ada nomornya ya teman-teman. Jadi gampang. Sekarang kita jumper nomor 8 ke nomor 2. Supaya tujuannya nanti 1 dan 3 ini bisa digunakan sebagai saklarnya nanti. Kalau kita tidak jumper, nanti di sana tidak ada setrumnya. Saya jumper dulu. Oke teman-teman, untuk pemasangan kabel dari input segini saja. Ini ya, yang merah ini, yang fasa masuk ke terminal 8, ini yang bawah. Kemudian yang netral masuk ke terminal 7, yang atas ini. Kemudian yang fasa tadi, yang 8 tadi, terminal 8, kita jumper ke terminal nomor 2 dengan kabel yang ini. Yang merah ini ya. Sekarang kita lanjutkan ke pemasangan kabel dari timernya ke kontaktornya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sekarang kita lanjutkan untuk pasang kabel dari timernya menuju ke kontaktornya. Yang pertama, kontaktor ini membutuhkan fasa dan netral ya, untuk mengaktifkan koilnya. Yang terminal untuk koilnya itu adalah ini, yang di bawah ini ya. Ini terminal A1, ini A2. Sekarang kita pasang saja dari terminal timer nomor 3 ke, ini ya, timer nomor 3 ini, yang di bawah, ke terminal koil kontaktor A2. Oke, untuk kabel fasa dari terminal nomor 3 di timer ke A2 di kontaktor sudah terpasang. Kemudian kontaktor ini juga memerlukan yang namanya netral, supaya nanti ini mau aktif ya. Saya pasang dulu netralnya, itu kita jumper saja dari terminal nomor 7 di timernya ya, menuju ke A1 ini. Saya jumper dulu. Oke teman-teman, nah ini sudah terpasang ya. Dari timernya sudah terpasang, terminal nomor 3 ke A2 di kontaktor. Kemudian terminal nomor 7 untuk netralnya ke A1 di kontaktornya. Kemudian untuk pemasangan kabel berikutnya, dari sumber listriknya, yang ini teman-teman, kita langsung pasang ke kontaktornya. Nah, jadi disini penting, teman-teman ketahui, untuk yang masuk ke terminal ini, T1 dan T3 ini, jangan menjumpernya dari timer. Jadi kita harus bedakan ya, kita ambil langsung dari sumbernya ini. Tujuannya supaya ketika nanti beban yang menyala, si timer ini tidak ikut memikul beban yang sedang menyala. Jadi, supaya kontaktor inilah yang memikul beban yang menyala tadi. Sekarang saya lanjut pasang ya, dengan kabel merah ini yang pasangnya, disini. Saya pasang disini. Langsung disini ya, teman-teman, di terminal T1. Ini masing-masing ada nomornya, teman-teman ya, jangan khawatir, karena supaya lebih mudah. Nah, ini yang pasang, masuk di T1 ya. Teman-teman bisa pakai terminal T1 ini sebagai masukan, ataupun L1 ini. Kalau masuknya dari T1, nanti outnya ke beban, outputnya ambil di L1. Seperti itu, teman-teman. Kemudian, kita lanjut yang kabel netralnya. Saya sudah siapkan kabelnya. Ini netral, disini. Di sumbernya. Masuk ke T3 ya, teman-teman. Ini T3. Disini ada 4 terminal, T1, T2, T3, dan NO. Karena kita mau menggunakan T1 dan T3, kita masukkan sumber listriknya disini. Oke, sudah selesai. Kemudian, sekarang kita tinggal tambahkan beban ya, untuk mengetahui sistem ini, rangkaian ini sudah bekerja benar atau belum. Sekarang, saya sudah siapkan sebagai simulasi, saya pakai contoh sebuah lampu ya. Nah, ini. Seperti saya bilang tadi, karena saya masuk sumber listriknya dari sini ya, dari pusat ke sini, maka ngambil outputnya disini. Ini sebenarnya bisa dibalik dari sumbernya ini, dari pusatnya ini. Teman-teman masukkan disini, L1 dan L3. Nanti lampunya dari sini, bisa dibalik, teman-teman. Nah, sekarang saya pakai seperti ini saja. Saya pasang dulu. Kemudian ini, netralnya di L3 untuk lampunya ya, untuk loadnya. Kalau misalnya nanti untuk pompa air juga bisa, ini. Sebagai informasi, saya disini menggunakan kontaktor Mitsubishi ya, mereknya. Ini tipenya SN11. Ini mau dikasih beban 5000W, juga masih kuat ini ya. Untuk timernya, saya informasikan, saya pakai timer Teben, tipe SUL181H. Nah, sekarang ini sudah siap ya, tinggal kita tes saja. Jika teman-teman ingin menggunakan rangkaian seperti ini di rumah, teman-teman harus menyesuaikan ukuran kabel ini ya, dengan beban yang mau dipasang di kontaktor ini. Jadi teman-teman sesuaikan ya. Disini saya menggunakan kabelnya kecil-kecil ya, karena hanya untuk simulasi saja. Jadi kalau sudah dipakai untuk rangkaian di rumah, teman-teman harus sesuaikan ukuran kabelnya dengan amper beban yang mau dipasang di kontaktor ini. Sebelum kita tes, sekarang kita setting dulu timernya ya. Nah, seperti biasa teman-teman, untuk timer ini, jika baru pertama kali diaktifkan, kita yang pertama kali harus lakukan adalah setting jamnya dulu. Sama seperti kita membeli sebuah jam baru, jadi harus dicocokkan dulu jam yang ada di sini, sesuai dengan jam yang ada di rumah di sekitar kita, supaya nanti timer ini bekerja sesuai dengan waktu yang real ya, real time. Nah, sekarang saat saya bekerja ini adalah pukul 13 lewat 50 menit. Jadi saya harus setting dulu ini jamnya, di jam 13 lewat 50 menit ya. Nah, sekarang jamnya sudah saya cocokkan ya, persis di jam 13 lewat 50 menit. Di sini adalah jarum jamnya ini, yang titik hitam ini adalah penunjuk jarum jamnya. Nah, sebagai informasi tambahan, buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali merakit atau men-setting timer, nah di sini ada petunjuk jam ya, yang di lingkaran luar ini adalah petunjuk jamnya, itu angka 1 sampai 24. Itu artinya timer ini bisa bekerja 24 jam. Kemudian untuk lingkaran yang dalam ini, di sini adalah menitnya. Ini menitnya ya, 1 kali putaran sama dengan 1 jam. Kalau yang lingkaran luar ini, 1 kali putaran itu 24 jam. Dan sekarang, kita contohkan saja di simulasi ini, pompanya menyala di jam 15 ya, teman-teman. Caranya, pin yang biru ini, kita tekan ke bawah, supaya kebuka begini ya. Ini jam 15. Jam 15 menyala sampai jam 17. Jadi, 2 jam menyala, kemudian mati lagi. Kemudian saya bikin lagi jam 1 ya, jam 1 menyala sampai jam 4. Jadi, pin yang biru ini, dari jam 1-nya, kita turunkan. Sorry, ini kelewatan 1. Nah, ini. Jam 1 sampai jam 4 menyala lagi. Kemudian mati lagi. Kemudian saya coba bikin lagi, jam 8 pagi sampai jam 10 menyala. Nah, seperti itu. Sebagai contoh saja dulu. Nah, kemudian, untuk sumbernya ini, mau saya hubungkan dulu ya, ke listriknya. Oke, teman-teman. Sekarang untuk sumber listriknya ini, sudah saya hubungkan. Sekarang ini timer sudah mulai aktif ya. Mungkin teman-teman bisa dengar suaranya. Oke. Nah, kemudian dari jam 1 ini, sekarang kan posisinya jam 1 ini, lewat 55 menit ya. Dari tadi saya mulai setting itu, jam 1 lewat 50, sekarang sudah jalan 5 menit. Nah, kemudian jam 3 ini, mestinya hidup ya. Dari jam 1 sampai jam 3 ini kan lama. Supaya lebih cepat, saya putar saja ya. Tinggal putar tombol yang tengah ini, ke arah jarum jam, ke kanan, supaya lebih cepat tiba di jam 3-nya. Saya contohkan sekarang ya. Saya putar. Nah, lampunya menyala ya. Jadi kontaktornya ini nekan ke bawah. Jadi, itu artinya, aliran listrik yang dari sumber ini, langsung terhubung ke sini. Tanpa membebani timer ini ya. Kemudian, ini akan menyala dari jam 3 sampai jam 6. Ini lumayan lama, jadi saya percepat. Sama seperti tadi, saya putar. Ya, jam 5, mati lagi. Karena saya memang setting seperti itu ya. Nah, kemudian dari sini nih, sampai jam 1 ini tengah malam, saya coba hidupkan lagi dari jam 1 sampai jam 4. Saya putar ya, supaya lebih cepat. Nah, lampunya menyala ya. Jadi, seperti itu teman-teman, cara kerjanya dan cara settingnya. Jika mungkin ada hal yang belum jelas, teman-teman silahkan bertanya. Di kolom komentar. Buat teman-teman yang sudah subscribe, saya mengucapkan terima kasih. Semoga sharing dari saya bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih.